Intro Nah, tadi kan kita udah bahas tentang inti dari partai ya, berapa dari partai Nah sekarang, ada hal yang menarik sebenarnya dari gagasan-gagasan partai yang dibawa pada saat ini mungkin PKS dengan gamblangnya ingin mengajukan bahwa SIMS umur hidup ini menarik banget nih Bahkan ahli-ahli partai-partai beberapa dari Pravi lain bilang, wah PKS ini ngaco dan sebagainya Namun dari PKS dulu udah tanggapan gak nih kan, gagasan-gagasan ini Namun saat ini, kalau saya perhatikan yang secara formal, resmi dan sama dari pusat ke bawah Main di level politik gagasan baru dua, PKS dengan PSI, yang sudah mempublish agendanya seperti apa Yang nanti akan secara spesifik diperjuangkan di parlemen, meskipun dengan agenda yang masing-masing Memang PKS mengajak sekarang untuk para politisi ini bermain di next level demokrasi, demokrasi level yang berikutnya Di politik gagasan yang lebih konkret, agenda apa dan itu dipublish sejak awal biar masyarakat tahu sehingga tidak membeli Kucing dalam karung, kita tidak terjebak hanya di wilayah jargon atau wise list gitu ya Daftar harapan, kata-kata indah keadilan apa ataupun yang terkait dengan keagamaan pun sekalipun Kita mengajak langsung dalam konteks program, kita ada empat nih Empat yang disingkat PKS 8 P-nya perlindungan ulama Kita mungkin kalau di orang ketua Bandung terutama Menyaksikan waktu ada usaha bersomad ya, di GBLA Alhamdulillah aman, bahkan dimuliakan, dijamu di pendopo wali kota Karena wali kota negai Ustadz, Alhamdulillah dari PKS, mengodet dan sangat menghormati para ulama Tapi di daerah lain, Ustadz Abdul Sohmat dihalang-halangi, diancam sampai membatalkan jadwal-jadwal dakwahnya Ada lagi Ustadz yang lain, sampai di bandara itu ada yang menghalangi bahwa golok segala macam masuk ke bandara Sehingga kita melihat ini perlu ada undang-undang yang terkait dengan itu Itu yang pertama P-nya, kendaraan bermotor sesi kecil, lebas pajak Ini aslinya adalah kritik terhadap pemerintah, terhadap rezim saat ini Yang lebih banyak memberikan insentif kebebasan pajak terhadap, pembebasan pajak terhadap kolomerat Contoh tax amnesty, ada tax holiday, ada pembebasan pajak kapal pesiar Sekarang yang sedang digodok terkait dengan penghapusan pajak pembelian, pajak mobil mewah Yang bisa beli mobil mewah, yang bisa beli kapal pesiar, itu kelas menengah ke atas Justru yang harusnya diberikan insentif itu menengah ke bawah, PKS berjuang di situ Dan itu sangat wajar, kita sudah ada hitung-hitungannya Termasuk hitung-hitungan di APBD, termasuk di Jawa Barat, aman, pembangunan aman Gaji ASN aman, infrastruktur aman, ada hitung-hitungannya Jadi dia yang mau dibedak boleh? Jadi dia yang belak-belakang, gak semena-mena ini ya, buat kids aja Jelas, kita ada hitung-hitungannya Itu hasil kajian panjang di kita, itu hasil berpikir panjang gitu Yang ketiga S, SIMS umur hidup Di luar negeri sudah ada yang berlaku SIMS umur hidup di beberapa negara maju Jadi ini bukan hal yang aneh Karena sekarang ternyata perpanjangan tiap lima tahun Pun bukan tes ulang kemampuan Kan lebih ke tes kesehatan, tes mata yang itu lebih ke formalitas sebenarnya Siapa yang dites ulang? Kan gak ada tes ulang Yang dites ulang adalah yang terlambat daya Yang terlambat kemungkinannya dua Orangnya leleh atau gak punya uang Orang yang gak punya uang, pasti bukan orang pengelola merat gitu Itu orang yang gak punya uang Udah gak punya uang, ketika ada uang Harus bayar lebih mahal lagi, bukan lipat Harus diulang lagi Itu kan kasihan seperti itu Yang ketiga, delapan Kalau delapan itu, delapan juta penghasilan ke bawah bebas pajak Sekarang itu empat jutaan sudah dipajak, kena pajak Nah kita ingin dari delapan juta ke atas yang kena pajak Menengah ke bawah, guru, karyawan, atau kaum milenial yang baru bekerja Baru menikah, berkeluarga, sedang membangun rumah, segala macam Perlu diberi insentif agar segera naik level Ya harapannya kita semuanya bisa bayar pajak Tapi yang bayar pajak itu delapan juta ke atas Nah ini semua perjuangannya di parlement untuk undang-undang Kita sudah mempublish undang-undang ini yang akan kita perjuangkan Selain yang sudah kita perjuangkan Perbankan syariah, jaminan produk halal Ada yang sedang kita perjuangkan RUU pesantren Ada juga yang kita tolak RUU PKS namanya Maafkan kaya kerasan seksual Oke oke, menarik-menarik dari Kang Indra gitu Kaya gagasan PKS Nah selanjutnya nih Gagasan PNB sendiri yang akan dibawa di pemilu nanti Kira-kira apa aja nih Kang? Yang jelas, bulan minta ini sangat konsisten Dengan bela ulama, bela rakyat, dan bela NKRI Apa yang menjadi bukan kami konsisten? Diantaranya adalah kami secara konsisten Melalui perjalanan politik kami Memperlihatkan bahwa Perjuangan masalah-masalah hukum Seperti halnya buru, seperti halnya dulu sempat Bagaimana kami memperjuangkan pembebasan rupakan bahasnya Bukan karena masalah hukumannya Tapi layak atau tidak layak dihukumnya Kemudian, masalah-masalah dulu kami juga konsisten bahwa Yang pertama, inisiator yang menyelesaikan masalah TKMAS adalah Karpedoran Bintang Karpedoran Bintang Karpedoran Bintang? Betul, inisiatornya adalah Karpedoran Bintang Dan tertentu yang digadang-gadang oleh kami adalah Bagaimana Indonesia ini menjadi negara yang adil secara hukum Dan memiliki kepastian hukum Karena memang kekuatan kami seperti halnya kekuatan ketua menguami Yaitu Pak Yusril, Prof Yusril Beliau adalah ahli hukum tata negara Beliau seran biasa bersikeras untuk memperjuangkan Hak-hak rakyat, hak-hak dulama pun hak-hak negara Termasuk bagaimana kami tetap justru lebih kontra terhadap masalah kebijakan yang dilakukan oleh PKS Yang digadang-gadang oleh PKS Nah, kebijakan fiskal begini ya Ya, teman-teman Jadi, sangat jelas bahwa kami punya orang-orang yang memang ahli secara fiskal Dan kami sangat menentang bahwa Kalau misalnya pajak itu ternyata ditiadakan meskipun untuk rakyat miskin Akan ada dampak-dampak yang lain Selain dari penempatan Menarik ya Warnia Ini konsen di bidang hukum ya Pendidikan hukum dan hak-hak masyarakat Nah, paling dua pertanyaan itu dulu yang akan kita ajukan di sesi 1 Kita berikuti ya, teman-teman Kami akan menambah anggaran kesehatan ini Ketika zaman keakhir ada beasiswa dari Pemprov Baik dia memilih PKS ataupun tidak PKS ini katanya menggadang-gadang sebagai hero dari rakyat kecil Terima kasih